Apa sih kira-kira bayangan Bapak yang mungkin bisa dilakukan atau sudah dilakukan di Semeneb dan itu kemudian perlu dimasifkan lagi di beberapa daerah dan kota? Saya minum teh dulu lagi. Kalau pertanyaannya anget saya bingung. Minum teh atau minum poka ini jadi berat ini pertanyaannya. Segala sesuatu itu kan semua perintah partai. Kalau partai misalnya, kamu maju di sini, itu nggak bisa nolak, kita harus maju. Sama seperti saya, kamu maju di Semeneb, maju saya. Ada yang masuk juga nih teman-teman dari Semeneb tadi, karena saya kan beberapa ada follower saya suka-suka nanya. Kan tadi penjelasannya soal pandemi COVID-19 itu. Dan banyak sih memang kota-kota yang kemudian jadi terdampak, seperti Bali itu fatal sekali. Dan ini pertanyaannya menarik. Di tengah defisit anggaran yang terjadi di berbagai kota dan desa, di daerah-daerah itu, bagaimana ceritanya kemudian bisa secara ekonomi itu naik di Semeneb? Jadi gini, kita ini kan saya kembali sampaikan adalah partisipasi masyarakat itu penting. Maka di Semeneb, dalam rangka melaksanakan kebijakan, itu kita berbasis pentahilik. Kita melibatkan masyarakat, kita melibatkan akademisi, kita melibatkan pihak swasta, kita melibatkan peran media, dan pemerintah sendiri pastinya. Yang setiap kebijakan kita komunikasikan bersama. Maunya apa? Maunya apa, kira-kira nanti berdampak kemana. Yang saya harapkan terus memplototi beberapa hal indikator-indikator yang menjadi alat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan harus bisa turun, IPM harus bisa naik, pengangguran terbuka harus paling rendah, generasio harus paling rendah, pertumbuhan ekonomi harus bisa naik. Nah itu salah satu strategi kita, yaitu setiap kebijakan kita tidak sendiri bupati, jadi berbasis pentahilik. Semua boleh menyampaikan aspirasinya, semua boleh menyampaikan gagasan dan idenya, yang semua akan kita bahas menjadi sebuah kebijakan secara output akan berdampak kepada masyarakat. Oh, jadi ide soal festival tadi, saya jadi nyambung ke soal festival. Jadi kan tadi kan event dan festival itu kan diajukan oleh masyarakat. Ternyata nggak cuma festival ya, jadi semua aspirasi masyarakat itu langsung direspon untuk kemudian... Untuk menjadi festival juga tadi. Oh, program-program. Bahkan dia bukan cuma program event tadi, tapi apapun yang dibutuhkan masyarakat... Kita buat kebijakan saja. Kita buat kebijakan saja. Sambil dikomunikasikan dengan akademisi, gimana Pak kalau ini? Kira-kira berdampak nggak ke sektor ini, ke sektor ini. Kita nggak bisa bekerja sendiri menurut saya, kita harus bersama-sama. Dan itu dievalusi terus gitu Pak? Itu dievalusi terus. Dan saya juga agak tertarik dengan cerita sumenep ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan selama periode Pak Jokowi, ini beberapa kali Pak Jokowi itu menggunakan batik sumenep. Beberapa kali. Jadi itu sempat menjadi, wah ini jangan-jangan cowok presnya orang Madura. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu Pak, itu menurut Bapak gimana? Karena sebagai bupati sumenep, tahu kan yang batik Bapak Jokowi kenakan itu. Apa, jangan-jangan dikasih Bapak itu? Nggak, beliau memilih sendiri. Memilih sendiri? Beliau memilih sendiri waktu peresmian Bandara. Saya sampaikan ke Pak Presiden. Pak Presiden ini batik kita beda sama batik-batik di tempat lain. Ini transformasi batik Pak. Dari pembatiknya ini, anak-anak muda semua. Jadi umur-umurnya 18 tahun sampai 25 tahun. Kita ada pembatik tua, ada pembatik muda. Di rumah saya juga ada yang muda tuh. Jadi rata-rata pembatiknya pembatik muda. Terus Bapak Astridan tanya, masa? Iya, ini pembatik muda Pak. Makanya dari sisi penampilannya itu agak gaul. Ngejreng. Ngejreng, gaul. Dan ini memang digambar. Bentuknya pola. Begitu jadi batik ini, cara menjahitnya pun juga beda. Jadi tidak sembarangan langsung motong. Kalau enggak bisa enggak jadi baju. Tapi ini Pak, enggak cuma pas peresmian pandara tuh. Kadang di waktu kemana gitu, tetap beberapa kali lah pakai baju. Iya, maksud saya gini. Jadi batik itu beliau pilih waktu peresmian pandara. Oh, ada beberapa itu ya. Iya, dipilih sama beliau. Nah setelah itu, beliau tiba-tiba pakai batik itu. Jangan-jangan cowperisnya beneran orang Madura. Karena deklarasi Pak Ganjar yang sama Ibu Mega, pakai batik Madura Pak. Batik Sumeneb itu. Dan saya ditanya, Mas Halip, apa tanda-tanda Pak Mahfud ini? Kalau Sumeneb ini bukan seksi di batik saja sebenarnya. Dia seksi di keris juga. Kan Sumeneb kota keris. Iya, kota keris. Dan saya juga... Bahkan kemarin, Mas Halip tahu enggak itu? Terkait dengan souvenir G20. Itu yang mau saya tanyakan gitu. Ini diplomasi macam apa ini? Tiba-tiba keris. Gimana, gimana itu Pak Soal keris? Jadi, yang pertama mungkin pemerintah pusat ini. Tentu Menteri Parikraf ya. Tidak sembarangan ya. Jadi melihat keris ini kan, pasti ada nilai yang berbeda daripada beberapa, apa namanya, souvenir-souvenir yang lain. Karena keris ini, hanya di Sumeneb. Empu yang paling banyak. Jadi kalau berbicara empu paling banyak, itu adanya di Sumeneb. Karena memang ada salah satu empu yang di Ramajapa itu meninggal di Sumeneb. Dan sampai sekarang, empunya itu paling banyak. Kalau misalnya ada pembuat keris di Kabupaten ini, itu pasti orang Sumeneb. Karena kita mendapatkan pengakuan dari Unisgo. Bahwa Kabupaten Sumeneb memiliki empu terbanyak. Iya, iya. Teman saya ada usia 33 tahun seperti saya. Jadi pembuat keris sekarang juga. Jadi memang secara produksi banyak. Pasti souvenir berbeda lah. Kalau yang lain, mohon maaf. Mungkin sama dengan konten lain. Ini kayaknya keris beda ini. Tapi bapak yang usulkan itu atau gimana? Ya kita komunikasikan lah kepada Pak Menteri. Ini beda Pak Menteri saya bilang. Ini beda. Nggak ada tempat lain. Wah itu misalnya dari sini semua itu Pak. Iya dan indah pengakuan dari Unisgo ini. Empu terbanyak di Sumeneb. Ini harus benar-benar menjadi perastrian dalam warisan budaya. Akhirnya jadi dan pesan di beberapa empu di sini Pak. Ini warisan Tosan Nadi sih ya. Akhirnya jadi souvenir utama G20. Menarik, menarik. Dan itu kontribusi atau peran Bapak Bupati untuk membuat empu-empu di sini jadi banyak perlintaan waktu itu Pak ya. G20. Cuman tiap tahun kita ada pameran mas. Di sini ya. Pameran kris, festival kris. Di sini. Iya ya. Barengan dengan Madura Culture kemarin. Barengan. Di bulan Agustus. Saya yang tahu tuh tahun lalu yang Pak Asto datang ke sini. Oh ya 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 ya. Itu yang saya tahu tuh. Dan juga ada peresmian apa namanya organisasi kris ya. Benar. Iya ya. Dan menarik melihat cara Bapak untuk mempromosikan adat budaya atau kekayaan Nusantara termasuk kris tadi. Dan itu pasti berdampak. Iya kan salah satu terisak Tui Bung Karno. Iya. Berkepribadian dalam berkebudaya. Was. Ini Blankon ini iya ini bukan hanya omongan. Kita harus merawat. Iya kan. Merawat warisan budaya masa narut. Jangan sampai hilang. Keris. Ya kita terus bangun generasi-generasinya. Batik. Kita bangun terus generasi-generasi. Jangan sampai putus. Bung Karno sudah menyampaikan itu. Nanti saya pakai Batik Madura juga lah kalau bikin podcast ya. Tadi saya nanya arahan setah Bapak. Gak apa-apa bebas. Kalau kayak gini. Karena kalau ketemu-ketemu dengan apa namanya tokoh-tokoh biasanya pakai kayak gini gitu. Iya. Jadi jangan bicara budaya-budaya tapi kita secara kepribadian tidak mencerpinkan budaya yang baik. Tersindir saya ini. Kalau sing statement deh dari Bapak. Ini kita mau tutup sebagai mana-mana pemimpin atau Bupati Sumeneb pesan kepada masyarakat Sumeneb dan mungkin Madura khususnya gitu. Iya. Jadi yang pertama saya berpesan kepada seluruh masyarakat di mana saja bukan hanya di Madura ataupun di Jawa Dino. Kita ini sebagai Bupati itu butuh dukungan masyarakat. Baik yang sebelumnya mendukung ataupun tidak mendukung. Kontestasi itu hanya ruang saja. Ruang untuk berkontestasi. Setelah pilkada selesai setelah misalnya pilkub selesai pilpres selesai maka seluruh program-program pemerintah menurut saya semuanya harus didukung. Contohnya misalnya Sumeneb siapa penyelenggara-penyelenggara event itu misalnya ya itu ada yang mendukung saya ada yang gak mendukung saya tapi sudah selesai. Dirangkul semua. Dirangkul semua. Sehingga apa? Ya kita ambil aspirasi mereka oh penyelenggara ini si A oh dulu gak dukung saya jangan nih jangan dikasih oh gak apa-apa karena memang dia penggiat penggiat budaya penggiat komunitas terkait dengan apa namanya binatang dan sebagainya ya kita berikan. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat dukung siapapun apa namanya pemimpinnya dimana saja di Jawa Timur masyarakat Jawa Timur karena pemerintah itu akan bisa maju kalau seluruh partisipasi masyarakatnya itu berperan aktif menurut saya. Kalau mereka berperan aktif ya daerahnya kondusif secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan kepercayaan publik itu semakin baik juga dan yang terakhir saya juga berpesan kita semua memiliki niat yang sama kita semua memiliki tujuan yang sama masyarakat punya niat yang sama agar pemerintah itu baik maju sama bupatinya juga sama baik dan maju tapi yang paling penting adalah bupati hanya satu tetap dia punya konsep mencintai tanpa mencintai seperti lagu saya kapanpun dimanapun dia harus terus memperhatikan rakyatnya walaupun rakyatnya kadang tidak suka sama kita kita tetap memperhatikan bukan berarti itu tidak suka sama saya gak usah kasih bantuan yang itu saya tidak pemimpin harus memperhatikan seluruh rakyatnya walaupun ada yang tidak mencintai seperti lagu saya mencintai tanpa mencintai saya izin untuk mulai saat ini jadi relawan Cak Fuzi soal takdir urusan nanti saya pikir itu terima kasih sudah menonton sampai jumpa di episode selanjutnya harus salam setong darah oh iya satu lagi salam setong darah selamat datang selamat menikmati